Datang berita terbaru Agustus 2016 Provinsi Banten menjadi juara umum Musabah Koti Lawatil Kuran, MTK, Nasional ke-26 yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, NTB, 30 Juli 6 Agustus 2016. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim MTK Nasional, Said Agil Husin Al Munawar, dalam pengumuman juara umum dan 10 besar terbaik MTK Nasional ke-26 di Kota Mataram, NTB, Sabtu, tanggal 26 bulan 8 tahun 2016 malam. Satu Provinsi Banten, kata Said Agil disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Selain Provinsi Banten sebagai juara umum, 10 besar juara MTK Nasional di antaranya Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, NTB, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Papua Barat, dan Jawa Barat, menurut data humas NTB. Hafilah Banten tercatat sebagai juara umum setelah berhasil meraih kemenangan di enam golongan lomba di susul DKI Jakarta yang menjuarai lima golongan, dan Kepulauan Riau empat golongan. Hafilah Provinsi Banten menang dalam beberapa golongan seperti Tartil Anak-Anak Putra, Hifzil Quran 27 Putra, Tafsir Bahasa Arab Putra, Tafsir Bahasa Indonesia Putra, dan Syarhil Quran. Penyerahan Piala Bergilir MTK kepada juara umum MTK Nasional ke-26 tahun 2016 diserahkan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada Gubernur Banten, Rano Karno. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh juara dan peserta MTK Nasional. Ia berharap nilai-nilai silaturahim dan rasa kebersamaan antar kafilah di arena MTK tidak dikalahkan oleh semangat berkompetisi untuk menjadi juara. Seiring transparansi melalui teknologi aplikasi EMTK, marilah kita tumbuhkan semangat baru untuk melakukan pembinaan potensi putra-putri daerah sendiri. Kita harus jadikan MTK tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi MTK sebagai ajang generasi putra-putri kurani, kata Lukman. Lukman menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB TGHM Zainul Majdi bersama seluruh jajaran serta masyarakat NTB yang dinilai sukses menjadi tuan rumah MTK Nasional ke-26 di Provinsi NTB. Lukman mengatakan, penyelenggaraan MTK kali ini merupakan milik seluruh masyarakat, dia mengaku menyaksikan sendiri antusias masyarakat yang ikut berpartisipasi meramaikan acara ini. Sehingga sangat terasa bahwa MTK lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. MTK Nasional yang diselenggarakan di Provinsi NTB melombakan tujuh cabang yang dibagi menjadi 18 golongan diantaranya cabang Tilawatil Al-Quran, cabang Tahfiz, cabang Tafsir, cabang Fahmil Al-Quran, cabang Syarhil Al-Quran, cabang Hat Al-Quran, dan cabang Musabako Makalah Alimiyah Al-Quran. MTK Nasional ke-26 resmi ditutup dengan ditandai pemukulan lesung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ketua LPT Ki Macasin, Gubernur NTBT GHM Zainul Majdi dan Wakil Gubernur NTBM Amin.